Viena Austria tahun 1860 Willem Stenitz sebagai putih berhadapan dengan Ed Pilhal partai catur ini sendiri diawali dengan gambit Evan pada pembukaan Italia selanjutnya setelah gajah hitam makan pion di B4 Stenitz langsung menyerang gajah dengan pion C3 gajah K5 Willem Stenitz rokade pendek kuda hitam ke F6 menyerang pion dan juga persiapan rokade pendek Stenitz langsung menyerang center dengan mendorong pion D4 dan setelah pion makan pion Stenitz mencegah rokade dari hitam dengan gajah ke A3 hitam respon dengan pion ke D6 Willem Stenitz kembali mencegah rencana rokade dari hitam kali ini dengan pengorbanan pion ke E5 pion makan pion langsung disambut dengan menteri ke B3 Ed Pilhal merespon dengan langkah menteri ke D7 kemudian langkah benteng putih ke E1 menyerang pion hitam E5 hitam melindungi pion dengan menteri ke F5 kemudian Stenitz melangkahkan gajah ke B5 mengepin kuda hitam apabila pada posisi ini Ed Pilhal tidak hati-hati contoh langkah random dari hitam seperti pion ke A6 akan berhadapan dengan benteng putih makan pion E5 skak dan hitam akan kalah oleh karena itu pada game aslinya di posisi ini Ed Pilhal mencoba bertahan dengan menarik kuda ke D7 Willem Stenitz kemudian menambah serangan dengan langkah menteri ke D5 gajah hitam ke B6 kuda makan pion E5 kuda hitam ke E7 menyerang menteri namun pada posisi ini Stenitz tidak menyelamatkan menteri Stenitz mengorbankan menteri dengan langkah kuda makan kuda D7 HPL menerima pengorbanan tersebut dengan langkah menteri makan menteri dan pada posisi ini selanjutnya Willem Stenitz akan melakukan skakmat hanya dalam dua langkah jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah dua langkah skakmat dari putih pertama-tama Willem Stenitz menggerakkan kuda ke F6 dan ini double skak disini raja hitam hanya punya dua opsi opsi yang pertama adalah raja ke F8 yang akan berhadapan dengan skakmat satu langkah gajah makan kuda E7 pada game aslinya di posisi ini HPL memilih opsi yang kedua yakni dengan menggeser raja ke D8 dan sama saja langkah tersebut langsung berurusan dengan gajah makan kuda skakmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati